Saudara Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Haris Pertama melapor dengan membawa hasil visum dari rumah sakit Polda Metro Jaya. Ia menerangkan pengeroyokan terjadi di parkiran mobil sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore. Ia baru saja turun dari mobil dan secara tiba-tiba dikeroyok sejumlah orang tak dikenal dengan benda tumpul. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat mengancam pimpinan KNPI ini. Haris juga mengalami luka robek di bagian wajah dan luka lebam di bagian belakang kepala akibat pengeroyokan. Ia meyakini ada dalang dibalik kasus pengeroyokan terhadap dirinya. Saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap diri saya karena ada bahasa bunuh dan mati. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang permasalahan ini. Saya yakin orang-orang ini hanya dipergunakan oleh seseorang untuk menghabisi saya. Sudah melakukannya. Terima kasih. Terima kasih.